kalau kita baca dari para tafsir para ulama gitu, Ibnu Kathir kemudian Tabari, kemudian Al-Baghawi juga gitu sama, para ulama tafsir menyebutkan itu, gitu loh jadi gak ada satupun yang saya tahu gitu ya menyebutkan bahwa Ababil itu adalah jenis burung, tapi adalah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya juga begitu karena selama ini yang saya pahami bahkan dari bangku sekolah dasar burung Ababil itu ya satu jenis burung seperti burung kuntul mungkin ya, maksudnya burung perkutut yang lain nama burung gitu ternyata setelah belajar di khususnya siroh komuniti pemahaman itu perlu diluruskan, saya juga penasaran pengen nanya ke guru kita nih ya, ada Ustaz Asep Sobari disini Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz! Assalamualaikum Ustaz! Baik Ustaz ya? Sehat ya? Alhamdulillah Masya Allah Ramadan sehat lah Oh harus ya? Gak karena puasa terus kemudian jadi les Ustaz Oh enggak? Sahabat malah ada yang pernah ada Ramadan Banyak Iya Ustaz Kembali ke obrolan tadi Burung Ababil Kan Al-Quran menyebutnya itu Ustaz Kenapa kemudian Ntar, Ntar Al-Quran menyebutnya apa? Eh Ababil sih Fairan Ababil Fairan Ababil Itu Al-Quran Burung Ababil yang bilang Mas Umar Oh itu perlu diuruskan juga ya? Iya bukan perlu lagi Oh gitu Tapi sebelum menjawab itu Boleh dong Ustaz cerita sedikit tentang Asbabun Uzzul mungkin ya Atau gambaran umum dari Surah Al-Fil tadi Oh iya betul Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya mumpung Ramadan juga ya Jadi temanya Al-Quran Ramadan itu kan Ya jelas-jelas identik dengan Al-Quran Bahkan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan kan Kalau kita lebih dekat dengan Al-Quran Di bulan Ramadan kan lebih pas Masya Allah Tadabur hari ini ya Tapi masih kaitan dengan sejarah Iya Kan ini memang Al-Quran Yang berisikan sejarah kan Sebelum masa kenabian kan Ya awalnya dari surah Al-Fillah Surah ini kan memang kisah Kisah Ashabul Fil Kan gitu Di dalamnya ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan Karena selain Ashabul Fil Kan pertanyaannya Ashabul Fil ini siapa Siapa Kalau dari segi sejarah kan Kemudian Ashabul Fil ini siapa identitasnya Kemudian Alhamdulillah Jadi seperti apa Kaidahum Fitadlil Itu juga itu Kan proyek mereka itu Kemudian disebut oleh Allah Sebagai Kaid Kaidahum Fitadlil Gitu kan Ini proyek mereka apa Kan gitu Ashabul Fil Siapa Apain Proyeknya apa Dan kemudian Kenapa Allah menyebutnya sebagai Kaid Sebagai tipu daya muslihat Wa arsala alayhim tayuran ababil Kemudian Ini bahasan gitu Bagaimana ujungnya nih Ujungnya Artinya Bahwa ketika Allah menggagalkan Menggagalkan proyek mereka itu Diantaranya dengan ini Dengan Allah mengirimkan Payuran ababil Burung ababil Bukan juga Gak Ini nih Itu yang saya pahami dari sekolah dasar Mas Alistair Sampai sekarang loh Saya memahaminya itu ya Burung ababil Sampai saya punya bayangan Burung kayak burung pipit Misalnya gitu Paruhnya hitam dan sebagainya Jadi ababil itu Dianggapnya sebagai Nama burung gitu kan Sebagai nama Jenis-jenis burung ya Ya burung elang Atau juga gitu ya Maksudnya kan Ya jenis burung Burung elang Atau burung perkutut Burung apa lagi lah Macam-macam Ternyata bukan Bukan Jadi Bukan Nah ini harus kita bahas ini Dan kayaknya Kita harus mulai dari sini ya Terkait dengan Ya ini bagian dari Tadabur Al-Quran juga Tapi yang terkait dengan Kisah ya Yang berisi sika kisah Kenapa dari Dari Tayuran ababil Ini dulu Karena ini yang paling Memang paling masyur Sangat Sangat Ya artinya Hampir semua orang kan Sampai sekarang juga Membayangkannya itu adalah Jenis burung kan Iya Gitu loh Kita bicara Awamnya orang Atau kebanyakannya orang kan gitu ya Nah ini yang perlu kita luruskan Ke 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 semua orang juga Dan sepertinya masih jadi materi ajar Untuk Nah Anak-anak Cerita-cerita gitu ya Materi cerita Materi ajar Materi Apalagi kisah mungkin ya Yang di Kemudian difahami sama anak-anak Bahkan di usia dini tadi ya Sejak kapan sih Apa namanya Menangkap ini Istilah burung ababil Harusnya sih SD kelas Dua Kelas tiga Sudah sangat familiar Dengan kisah ini Dulu sempet TK gak TK Belum sih Kalau di TK Masih gambar-gambar Oh gitu ya Saya soalnya gak ngalami TK gitu Oh belum SR antum saat ya Bisa Dulu banget kayaknya ya Waduh Saya jadi tua Bisa kata sama Bung Hatta Padahal kalau kita kan Kalau lihat dari penampilan Itu kayaknya gak jauh-jauh beda lah Iya lah 11 19 Bukan 11 19 ya Iya Ya ini yang harus diluruskan Ya mumpung juga kita kan Ya selain di Ramadan kan Surah Al-Fil ini termasuk Surah yang paling familiar ya Termasuk yang paling familiar ya Saya yakin sering lah Just sama itu kan Paling banyak dibaca lah Terutama dalam sholat kan Walaupun Kalau bikin level Masih kalah sama gulhu lah Terutama di sholat ya kan Iya Tapi paling tidak Hampir semua kaum muslimin Insya Allah hafal Hafal ini termasuk Karena pendek kan Jadi saya rasa namanya Tairan Ababil Yang kemudian diterjemahkan Dan dipahami Itu sebagai burung Ababil Itu saya rasa Hampir semua orang Mengalami itu Sebelum mungkin sebagian Tahu yang benar Seperti apa Nah sekarang Dimulai Ini sebenarnya ada beberapa hal Mulai dari Apa namanya Ini tadi Ababil ini artinya apa Yang paling utama kan Ababil ini artinya apa Tapi sebenarnya Kemudian juga Kata Tairannya sendiri Menjadi menarik Kalau kita Bahas dari Sisi Baladuh Al-Quran ya Kenapa Kan begini Kenapa Al-Quran Menyebutnya dengan Mengungkapkannya Dengan nakirah Tanpa aliflam Bukan marifat ya Di situ tanpa aliflam Tanpa aliflam Tairan ababil Padahal kan yang dikirim Kan aliflam itu Untuk menunjukkan Makrifat artinya dikenal Satu yang diketahui Kalau nakirah itu kan Artinya tidak definitif Betul Kan burung itu kelihatan Oleh banyak orang kan Harusnya aliflam gitu Ya artinya lebih Bukan jangan bilang harusnya Maksudnya Secara logika Kan lebih mudah Diterima Kalau memang Kemudian pakai aliflam Karena semua orang Bukan semua orang Banyak sekali melihatnya kan Lah orang burung itu Terbang Ke atas Atau di atas Kota Mekah dulu Sebelum kemudian Ke tempat Pasukannya Abraha gitu ya Nah kan gitu Jadi Otomatis dilihat Dan diketahui Kenapa Kemudian Tairan Kan disini sebenarnya Salah satu Apa namanya Sisi Bahkan Rahasia Bahaganya Al-Quran Yang harus kita gali Kenapa Tairan Gitu lah Sia kemudian jadi Tairan Ababila Bukan At-Tairal Ababila Warsala Alehim At-Tairal Ababil Gak begitu Tapi Tairan Ababila Nah kan menarik disini Sebenarnya Belum lagi Burung itu munculnya Dari mana Arah mana Terus kemudian Dia seperti apa Dan berarti Sifat dari burung itu sendiri Dan seterusnya Ada kaitan dengan itu Itu mungkin kita perlu Kita perjelas disini Nah Saya mulai justru Dari kata Tairan itu Karena Atau Kata Tair dulu Tair itu Menurut Para ulama kita Itu jama Dari Tair Jadi Tairun Tairan Tair Tair itu jama Jadi Dari awal Ini menunjukkan Artinya banyak Ibnu Ashur Menyatakan ini dalam Kitab Tafsir Tahrir Watanwir Jadi Menunjukkan dari awal Banyak Tairan Artinya banyak Cuman Kenapa nakirah Gak lazim itu Nakirah disini Nakirah apa nih Kata beliau tadi Ibnu Ashur Itu adalah Nakirah Nau'iyyah Gitu ya Karena apa Karena Apa namanya Burung ini Jenis burung ini Tidak Dikenal Makanya Pakai nakirah Jadi jenis burung ini Tidak dikenal Bahkan mungkin Tidak depat Tidak depat Untuk disebut Langkah Bahkan tidak dikenal Jadi orang-orang Arab Baik setelah Atau sebelumnya Nah itu dia Dan Para ulama Tafsir kita Yang Ulama klasik Tobari Kemudian juga Yang belakangan Al-Qurutubi Menyebutkan beberapa Riwayat Bahwa Artinya dari Penafsiran Generasi Salaf Kan itu Tafsir Wil-Maksur Itu Gunerasi Salaf Mengatakan bahwa Burung ini Tidak pernah Terlihat Sebelumnya Dan juga Tidak terlihat Setelahnya Jadi hanya Satu kali itu Makanya Ketika Allah menggunakan Tayron Jadi nakirah Karena memang Jenis burung ini Tidak pernah diketahui Sebelumnya Dan bahkan Sesudahnya Gitu lah Jadi tidak ada Dari sini sebenarnya Kalau kita ngerti Kata Tayron Arti kata Tayron Ababil itu sudah Mustahil adalah Jenis dari burung Karena memang Gak ada Gitu loh Gak dikenal Sebelumnya Ataupun setelahnya Jadi hanya Sekali itu muncul Jadi bukan juga langka kan Ya memang Benar-benar sekali itu Sekali itu muncul Yang sekarang rame Di sekitaran Pelataran Masin Nabawi itu Itu bukan Jelmaannya Itu burung merpati 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 sembarangan Bayangannya kesana Oh enggak lah Enggak ya Enggak Jadi benar-benar Gak pernah dijumpai Enggak Setelah atau sebelumnya Nah itu dia Setelahnya Jadi ini Apa dari Keterangan generasi salaf Ketika menjelaskan Bahwa burung itu Tidak pernah Terlihat sebelumnya Dan juga Tidak terlihat setelahnya Setelah kejadian ini Maksudnya Tapi ada yang menggambarkan Enggak Seth Ada riwayat gitu Ciri-cirinya Ada Ada Nanti itu belakangan ya Belakangan gitu Kita makna Lafzi dulu gitu ya Apa Kenapa disebut dengan Tayran Karena alasan itu Karena ini Nakirah Nau'iyah Kata Ibn Ashur Rahimahullah Dan Itu karena Jenis dari burung ini Memang tidak pernah dikenal Makanya pakai Nakirah Nah Dari situ Kalau memang sudah tidak dikenal Maka Ababil itu Memang bukan jenis Dari awal aja Sudah bisa difahami Itu bukan jenis Bukan jenis burung Gitu Sifat Bahkan kalau jenis burung Berarti kan orang Tahu dong ada burung Ababil Kan gitu Enggak Gitu Mereka gak Mengidentifikasi burung itu Burung apa itu Jadi Yang ada pun keterangan Yaitu sifat burung secara umum gitu Warnanya gini Tuknya gini Atau mirip begini Kan gitu Di Ababil itu gak pernah ditafsirkan Sebagai Jenis burung Makanya kemudian ketika kita masuk Ke penafsiran Ababil Itu menarik Jadi Ababil Itu Banyak Apa namanya Mengandung Tidak mengandung satu arti Banyak arti Disitu Ada Unsur jumlah Jumlahnya banyak Jalus karena itu pakai Apa namanya Pakai jama juga Dari awal Tahirnya juga ada jama Menunjukkan Kasrah Kasir Ya penafsiran Tabi'in Kota Dada dan sebagainya Di antaranya Menyatakan bahwa itu Kasir Banyak Kasirah Tapi bukan satu-satunya Apa namanya Makna yang terkandung Dalam katia Ababil Karena kalau Ababil itu Bukan sekedar Banyak Banyaknya banyak banget Jadi ketika Dalam bahasa Arab Ketika Mengungkapkan sesuatu Yang sifatnya Banyak dan bergerombol Itu pakai kata Abbalayu Abbil Jadi Ababil itu dari situ Jadi banyak Dan Banyaknya Benar-benar Bergerombol Bergerombol Rombongan-rombongan Maka disiput Disitu Jamaat Jadi selain banyak Itu jamaat Dia berkelompok Berkelompok Jadi ada Ya Burung kan Banyak kan jenis burung Yang terbangnya Tidak sendirian kan Dia dengan kawanannya kan Nah bukan Satu kawanan Bukan Kalau satu kawanan Sendiri udah banyak Bisa jadi banyak banget kan Lah ini enggak Banyak kawanannya Gitu loh Banyak kawanannya Jamaat gitu ya Jadi bukan satu jamaat Jamaat aja udah banyak Jamaat aja udah banyak Enggak mungkin jamaat sendiri Jamaat kan gitu Nah Dan kawanan burung kan Satu kawanan aja udah banyak Lah ini Banyak Banyak banget Banyak jamaat gitu ya Dan kemudian Ditegaskan Sebagai apa namanya Bagian dari Makna yang terkandung Dalam kata Ababil Itu Mutafarriqah Jadi Dia Tidak Tidak Berdekatan gitu loh Berpencar Gitu loh Jadi satu kawanan disini Satu kawanan disana Satu kawanan disana Terus gitu loh Nah Jadi Banyak Ber Kelompok Banyak kelompok Dalam banyak kelompok Kemudian terpisah-pisah Kemudian Mutatabiah Datang secara bergelombang Gitu loh Kebayang gak tuh Jadi bukan Satu Dua Itu kan bergelombang tuh Kalau gitu Tapi masalahnya Sekali datang Banyak Gitu ya Dalam beberapa kawanan Gitu ya Kemudian Datang lagi Begitu juga Nah itu maksudnya Ababil itu Kalau kita Baca dari Para Tafsir para ulama gitu Ibnu Kathir Kemudian Tabari Kemudian Al-Baghawi juga Gitu Sama Para ulama Tafsir Menyebutkan itu Gitu loh Jadi gak Gak ada Satupun yang Saya tahu gitu ya Menyebutkan bahwa Ababil itu adalah Jenis burung Tapi adalah Sifat kedatangan burung Sifat kedatangan Iya Sifat kedatangan burung Bukan sifat burungnya Itu sendiri ya Kedatangannya Ababil itu Kedatangannya Bahwa Burung-burung ini Datang secara Berkelompok Gitu ya Dan bergelombang Dalam setiap gelombang Sekian banyak Kelompok Gitu loh Dalam setiap gelombang Kemudian Disul gelombang berikutnya Juga dengan Dalam jumlah yang Sangat banyak Dan juga dalam Banyak kelompok Gitu ya Ya sebenarnya ini Terkait erat juga Dengan Dengan Apa namanya Dengan kondisi Pasukan Abraha Karena pasukan Abraha itu Tentu kan objeknya Pasukan Abraha kan Melemparkan Batu Batu Panas itu Gitu ya Nah Itu kan karena Pasukan Abraha besar Pasukan Abraha itu disebutkan 60 ribu Jumlahnya Dan itu semua bergajah Atau seperti apa Nah ini lain lagi nih Beda bahasa lagi nih Ini terkait dengan Asabul Artinya Asabul itu kan Pasukan bergajah Apakah semuanya bergajah Nah Itu kan Tepatian tersendiri Mungkin sebagian orang Juga berpikir Pasukan itu Semuanya naik gajah 60 ribu 60 ribu nek gajah Nanti deh Nanti bahasanya itu Itu lain lagi Kita pecah ya Artinya Dalam sholah ini ada beberapa Yang harus dijelaskan Kayaknya Nah Jadi yang jelas Pasukan Abraha itu banyak Karena pasukan Abraha menjadi banyak Dan itu targetnya Kan otomatis Ketika burung itu juga jumlahnya banyak Kan bisa diterima itu Gitu loh Make sense ya Jadi Ababil itu artinya Datang dalam jumlah yang sangat besar Berkelompok Berkelompok gitu ya Dalam beberapa gelombang Setiap gelombang sekian banyak kelompok Gitu loh Nah Itu Makna Ababil Yang Kita dapati dari Pernafsiran para ulama tafsir Saya yakin Insya Allah lah ya Karena saya tidak mendapatkan Satupun pendapat Kemudian yang tersisip gitu Yang memberikan Kemungkinan bahwa Maknanya itu adalah Jenis burung Itu gak ada Sejauh ini ya Itu belum menemui dosa Ya Enggak Karena dibagawi Itu kan dibagawi tafsir Kalau disiroh-siroh Sama Karena memang Makanya Ahlulullah Contohnya Bahkan Al-Farra mengatakan Ababil itu Satu bentuk kata Yang La wahidalah Gitu Gak ada mufradnya Itu menurut Al-Farra Walaupun menurut Zahmashyari Mengatakan Gak Itu ada 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 mufradnya Yaitu Ibalah Jadi Ibalah Kemudian Ababil Gitu ya Tapi kata itu sendiri Sampai sekarang dikenal gak Untuk digunakan Misalnya Di kasus Atau kalimat yang lain Gak Orang-orang gak biasa Gak biasa juga Tapi kalau kemudian Penggunaan yang Mirip gitu ya Dengan itu Artinya Kan dari kata Ibil kan disitu Dari situ juga Gitu loh Kan Ibil itu juga Hewan yang berkelompok kan Nanti Kenapa disebut Ibil Karena dia berkelompok Nanti Jadi ada sih Tapi kalau Ababilnya sendiri Itu jarang banget Atau Hampir bisa dikatakan Tidak 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 Biasa digunakan Makanya tadi Ketika Al-Farroh Mengatakan Aku belum pernah Mendengar orang Arab Menyebut ada Apa namanya Gak ada ininya Ada Mufradnya Itu artinya Saking jarangnya Dipakai kan Tapi Azam al-Farroh Mengatakan ada kok Allah kuliah itu masalah Berarti gak bisa Ditasrif dong Gak bisa Ditasrif Ya kalau tidak ada Berarti memang Tidak bisa Ditasrif dong Nah gitu Oke Nah Aku lihal Sekali lagi dari situ Sejauh ini gitu ya Saya tidak mendapatkan Satupun kemungkinan Yang memberikan pengertian Ababil itu sebagai Jenis burung Sehingga gak bisa kita sebut Burung ababil Sebenarnya Allah mengirimkan Burung-burung yang Berbondong-bondong Gitu Untuk kemudian Yang itu dikira Burung ababil Nanti kan Satu burung pula Satu ekor pula Dipikirnya Ya kan Kayak Burungnya Burung apa namanya Kalau dalam Legenda apa Gitu kan Satu burung Raja Wali Berangga pembara Yang satu burung Jangan bisa Enggak ya Ya enggak Tair sendiri Tadi sudah Saya jelaskan Bahwa itu artinya Jama'at Dari ta'ir Atau menemukan Pembahasan Hikmah dari Kenapa Allah mengutus Sampai harus banyak Padahal kan Allah sangat Mungkin untuk Cukup satu aja Misalnya Tanpa burung itu Enggak bisa Ah iya juga ya Kenapa harus banyak Dan bahkan Apalagi untuk menggambarkan Sifatnya itu Udah jama'at Udah banyak Ngumpul Kan ini bagian dari Azab kan Bari juga siksa Siksa itu kan harus Menakutkan Pertama itu kan Artinya Kan ini untuk Menggagalkan Abraha yang begitu Congkak Sebenarnya kan Project Abraham Begitu congkak Dia mau menghancurkan Ka'bah kan Apalagi dengan gajahnya itu ya Bagian dari kesombongan Oh iya kan bagian dari kesombongan Kesombongan banget Nanti itu pembahasan terakhir Part 2 nih kayaknya Oke Gitu ya Makanya karena Itu adalah Kehadiran burung-burung itu Untuk Atau bagian dari Azab gitu ya Maka Azab itu kan harus Ada rasa Dari awal kan Menakutkan dan sebagainya Nah kedatangan burung yang begitu Itu kan menakutkan Banget kan gitu Sebelum menjatuhkan Atau menembak Barangkali ya Menembakkan Batu-batunya itu Itu kan sudah Menakutkan sekali Kan gitu loh Itu satu Tapi di sisi lain juga Kan orang-orang Mekah juga melihat Kan Orang-orang Ya kan beda dengan satu ya Satu ada kemungkinan tidak melihat Iya Satu ekor burung Tapi kalau Banyak begitu kan Pernah melihat juga Ini fenomena apa Kan gitu kan pertanyaannya Nah Kan salah satu hikmah Dari kisah ini Al-Fil ini Kan Allah ingin menunjukkan Kepada semua Bukan hanya kepada orang-orang Mekah Iya Gitu ya Bahwa Tidak ada Campur tangan kalian kan Untuk melindungi rumahnya Karena emang ini ada rumah Allah Allah melindungi dengan caranya Maka Allah tunjukkan Kepada mereka Dengan begitu kan mereka Bisa merasakan Ini sudah Artinya tidak ada lagi intervensi Siapapun ini betul-betul Ya tadi Dari awal Burungnya aja burung Bukan langkah lagi Memang tidak pernah ada Dan Setelah itu pun tidak pernah Terlihat burung itu Makanya kalau ada di Google Kemudian ada yang bilang Atau Kalau gak nyari Ini inilah burung ababil Hei hei Gak Kalau hood-hood masih ada Memang jenisnya Oh gitu Ada Kalau dikenal lah gitu Tapi ababil Jangan banget Jangan sampai Dan dari awal Memang ababil Bukan jenis burung kan Sebenarnya Tapi maksudnya Inilah burung yang dulu Dikirimkan dalam arti ababil Itu ini Para ulama kita Dari dulu mengatakan Karena itu sifat kedatangan Ya Sifat kedatangan Kalau gambaran Siri Fisik burung itu sendiri Bisa didapet juga Ada kan beberapa keterangan Tetapi disitu Tampaknya Ada Ya campuran lah Antara Silahnya Dongeng Dengan riwayat Itu ya Itu Istro Iliat Ya bisa jadi Atau bukan Istro Iliat sih Kalau Istro Iliat kan Ban Istro Iliat Ini kan tidak terkait dengan Ban Istro Iliat Tapi ya dongeng aja Ya kan masyarakat Arab juga Suka dongeng Bahan dasarnya Bukan hanya Istro Iliat Nah Artinya macam-macam lah gitu Cuman kalau Kalau dari Mulai dari Apa namanya Macam burungnya dulu Apa Dia bentuknya gitu loh Bentuk burungnya dulu gitu Seperti apa gitu Ada yang mengatakan Dia punya Apa namanya Kayak Kaki kuda Punya telapaknya Kemudian Kepalanya Kepala binatang buah So itu kan Lebih gedongeng gitu ya Artinya memang Itu burung Itu burung Ada pernyataan Bunda Aisyah Yang bisa dikatakan Lebih mendekati lah Artinya lebih bisa Make sense ya gitu Beliau hanya mengatakan Tushbih Dia mirip gitu loh Burung ini mirip gitu ya Dengan Al-Khattotif Apa itu Al-Khattotif itu Walet ya Kayak burung Burung walet gitu loh Mirip burung walet Secara bentuk dan ukuran begitu? Enggak Bentuknya Kalau ukurannya Ada yang Mengatakan Apa Ya kalau Kalau kemudian Diukur itu Sekitar 20an senti lah Gitu ya Gitu Jadi gak gede-gede amat Ada yang mengatakan begitu gitu Tapi al-Khattotif Hal Wallah alam Pertama Itu kan burung itu banyak Banyak sekali Bisa jadikan Gak satu Gak satu warna Pertama gitu Karena kalau warna Ada yang mengatakan Said bin Jubeir mengatakan Warnanya Hijau Dan berapa Ulama yang lain Mengatakan juga hijau Ada yang mengatakan gak hitam Gitu ya Ada yang mengatakan merah Bulunya gitu ya Atau Ada yang mengatakan Setiap Grompolan burung itu Kawanan burung itu Dipimpin oleh satu Kan biasanya gitu kan Memang ada pemimpinnya kan Yang pemimpinnya itu Berwarna merah Gitu ya Kemudian kalau Yang lainnya berwarna Ijo Ada begitu sih Itu ada kemungkinan Bisa kita terima Dalam arti karena Karena Kan banyak sekali Dan bisa jadi Tidak satu Sehingga yang melihat Dari sisi ini Mungkin yang mana Yang disini Kemudian Dan itu bisa Diterima lah Yang penting bentuknya itu Kan Ada mengatakan Kepalannya Kepalannya binatang buas Atau apa Susah juga gitu Apalagi kalau Memang tidak gede-gede amat Nah Tapi kalau Bunda Aisyah Dan beberapa yang lain Mengatakan Mirip lah Ada mengatakan Juga ada yang mengatakan Ibn Ashur juga menyebut Ada wat-wat gitu ya Jadi Kelawar Lebih mirip Kelawar gitu Lebih kurang Susullah Begitulah mungkin Dan itu yang lebih mendekati Barangkali ya Yang jelas Itu memang Tidak ada Jenis burung Itu gak pernah Ada sebelumnya Dan juga Tidak ada setelahnya Itu aja sih Makanya disebut Mirip Lebih mirip Tapi kalau yang dibawa Bahwa batu Panas Kemudian efeknya Sampai membakar Itu benar Nah Sijil Itu Tanah Bukan batu Tanah ya Tanah yang Mengamam batu Tepatnya begitu Saking kerasnya Ya sebenarnya Batu juga bisa jadi Dasarnya tanah Iya kan Jadi Apa namanya Hijarah Min sijil Hijarah Min sijil Itu adalah Tanah Yang terbakar Membara Yang sudah sangat keras Tanah membatu Ya memang Tanah Batu batu aja kan dari Tanah lembek Kemudian dibakar Kemudian dibakar Keras dia Di situ Bahwa memang setiap burung itu Membawa tiga batu Gitu loh Satu di paruhnya Berarti ada paruh Gitu loh Ada yang mengatakan Bukan paruh gitu loh Tapi ada sukai belalai gitu Itulah Dongeng Sisi dongengnya Itu disitu Tapi kalau Sa'id bin Jubair Itu mengatakan Paruh dia Dia memang Sebagaimana burung Terus kemudian Di kedua kakinya Cengkramannya Ada dua Sehingga kemudian Dilemparkan Atau bahkan Ditembakan Lebih tepatnya Ditembakan Tas Nah dari Keterangan Alitasir Ada tiga kondisi Sebenarnya Yang dialami oleh Pasukan Abraha Ada yang Mati Gitu loh Ada yang seketika Ada yang Kemudian Menimbulkan Rasa Gatal Yang sangat hebat Dan begitu Digaruk-garuk Sangat hebat Itu langsung Kulisnya nyoplok Dan dagingnya Juga nyoplok Gitu loh Ada yang begitu Kemudian Yang ketiga Ada yang Dia kayak Penyakit Yang ber Apa istilahnya ya Berproses Iya pokoknya Berproses gitu Kemudian Apa namanya Persendiannya Rontok Satu persatu Setiap perlahan Berarti Efeknya Enggak sama Efeknya Enggak sama Yang Keterangan Menarik Kemudian Dari Ibn Kasir Dalam Tafsiri Mengatakan bahwa Tidak semua Pasukan Abraha Mati Gitu loh Karena itu Sebenarnya Tidak semua Apa namanya Matinya pun juga Pertama Tidak semua mati Gitu ya Kemudian yang mati pun Tidak semua Karena kena batu itu Karena kemudian juga Mereka kacau Berlarian sana sini Ada yang tergilas Ada yang apa Gitu ya Jadi Ya lengkap sebenarnya Ini kan ini adab kan Lengkap gitu Karena kan Bukan Mereka dalam arti posisi Apa namanya Siap menerima Kemudian kena batu Kurang seru Kalau azab itu Kan mereka panik kan Jadi Larik Saling tabrak Bahwa senjata pula Kemudian ada gajah juga Wah udah kan lumayan Kalau kelindes gajah Mereka lumayan kan Kira-kira lah gitu kan Jadi begitu sebenarnya Kondisinya Jadi beda-beda Nah Terkait dengan gatel Itu yang menarik juga Keterangan ini Ini kapan terjadi Senarnya Kapan terjadi Ini di musim dingin loh Kenapa dengan musim dingin Kalau musim dingin Kemudian gatel itu Kan tampak parah Gitu rasanya Gitu loh Kan kering disana kulit itu Belum pernah musim dingin disana ya Sekarang-sekarang Terakhir sih Paling 14 Suhunya Kurang lah masih Itu udah dingin loh Ya udah dingin Tapi kurang lah Gitu ya Jadi kan Luar biasa itu Itu dirasa oleh mereka Jadi Itu di musim dingin Jadi serangan ini Di musim dingin Bisa dibayangkan Ini penting juga nih Untuk yang menggambarkan Terutama di Apa namanya Di animasi Gitu ya Karena banyak yang Buku-buku cerita anak Arti kan Menggambar tuh Suasananya gitu Suasana pas matahari Mencorong Atau kemudian pas panas pula Dipikirnya Enggak Itu musim dingin Gitu lah Kemudian ada Di film mana itu Abrahanya bertelanjang dada Musim dingin Lu yang dada Gimana sih Sedetail itu ya Iya dong Jangan sampai salah Menggambarkannya Ya otomatis kan mereka pakai Baju Lumayan tebal gitu ya Nah Dan ketika itu Apa namanya Ada yang panas Kemudian bisa membakar Yang terbakar kan Semakin repot tuh Kalau pakai Baju Banyak lapisannya kan Semakin parah lah Itu untuk membayangkan Betapa kemudian Mereka diilustrasikan oleh Allah Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti Daun-daun yang Habis dimakan Ulat Ulat kan Kan Apa namanya Sampai kropos gitu kan Hilang tinggal Apa istilahnya Urat-uratnya aja itu kan Habis Seperti itu Jadi ini rasa yang Sangat luar biasa Apa namanya Berat sekalian Ngeri Ngeri banget Dan satu lagi Burung itu munculnya Dari arah laut itu Kebanyakan Allah Tafsir mengatakan begitu Berarti kalau dari arah laut Dari barat Gitu ya Dari barat Nah sehingga kemudian Melewati Mekah dulu Karena pasukan Abra Bukan di dalam kota Mekah Salah juga digambarkan Jangan sampai Kalau ada yang Menggambar Dalam arti Mengdistorsikannya Dalam bentuk Apa namanya Animasi atau apapun gitu ya Atau gambar ya Cerita bergambar Jangan sampai Digambarkan itu Didekat ke apa Masih jauh Masih jauh Tapi sudah di area Mekah Saat ini Sudah di luar kota suci Masih di luar kota suci Di Muqemas Muqemas itu deket Aroba Deket Aroba sana Gitu loh Disitu Di areanya Muqemas Itu terakhir Ashabul Tiltu disitu Di Kaabah belum kelihatan Jauh kelihatan Masih berapa kilometer Belum masuk Gitu loh Jadi Jangan sampai salah Bayangannya Bahwa ini sudah Didekat Kaabah Tinggal menghancurkan Enggak Boro Para ilustrator Dapat banyak catatan Iya Catatan penting ini Kenapa adabnya Sengeri itu Kalau gak salah Kan motifnya sederhana Cuman Si Abraha ini iri Kalau tempat Ibadahnya dia Gak mau kesaingin Wah ini harus dicatat lagi Oh beda lagi Abraha iri Iya Atau Mengalihkan orang-orang Biar ibadahnya gak ke Kaabah Tapi ke tempat Yang dia bangun Kira-kira gitu Segampang itu Mengalihkan ibadah orang Karena itu kan Yang Emang mau Dapat informasinya Itu yang perlu Yang perlu dianalisa Lebih dalam Itu klaim Abraha memang Itu klaim dia Iya Apa betul itu Makanya kenapa Al-Quran menyebutnya Sebagai kait Itu adalah Manipulasi Itu adalah Apa istilahnya Rencana terpunyi Terputi budaya Jadi bukan itu aja Bukan itu Tidak sebenarnya Itu bukan yang sesungguhnya Kayaknya perlu Dibahas dalam satu Bahasan khusus Apa alasan Abraha Sesungguhnya Menyerang Kaabah Menyerang Kaabah Kalau dia Tadi apa Iri Iri Atau mengalihkan Perhatian orang Dari Kaabah Ya itu dua hal yang berbeda Antara iri dengan itu Atau karena iri Kemudian ingin Kenapa Mekah ramai Kita gak ramai Sederhana itu Enggak ya Mengerahkan 60 ribu pasukan Masih makan aja Sehari berapa Gara-gara iri doang Kayak gitu Hanya iri Terus Hanya ingin orang Kemudian Apa namanya Apa tadi Mengalihkan orang Ibadah Ibadah kemana Selama ini orang Ibadahnya ke Kaabah Nah terus Sekarang ibadahnya ke Dipindah ke Yaman Emang dia agamanya apa Nasrani ya Nah terus orang Arab Kenal agamanya apa Yang selama ini ke Kaabah Agamanya apa Sama ya Mushrik kan Orang mushrik Mau beribadah secara Nasrani Gak juga ya Oke Kayaknya fix Kita perlu bahas Dalam satu bahasa khusus Insya Allah Oke Saya juga penasaran banget Apa sih sebenarnya Motif yang Menjadikan Abraham Mengeluarkan tenaga Sedemikian besar Untuk menuju ke Kaabah Kita akan simak Di episode berikutnya Baik Kita harus akhiri Dengan doa Kavaratul Majlis Subhanakallah Mubihamdika Asyadu alla ilaha ila Antas tafsiru kawatu Bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Para penonton yang beriman Terima kasih Telah menyimak Sajian Dari Siroh TV Semoga Menjadi jalan Terbaik Anda Untuk lebih dekat Dengan Rasulullah Sallallahu Assalam Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati